Baik pemerintah selanjutnya, seorang warga buaran Duren Sawit Jakarta Timur mengamuk di Balai Kota DKI Jakarta tadi pagi, Rahmat, yang merupakan seorang security kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat karena surat pengaduannya tak kunjung dibalas. Pria ini mengamuk di depan lobi pendopo Balai Kota DKI Jakarta tadi pagi dengan emosi dirinya memarahi setiap petugas dan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Pria ini kecewa lantaran surat pengaduannya sejak 3 Juni 2017 tidak kunjung ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Rahmat, yang merupakan security perumahan di PHK oleh pengurus RW setempat. Oleh karenanya, warga buaran Jakarta Timur ini meminta kejelasan Gubernur pria nasib dirinya yang dilakukan pemutusan sekihak tanpa pesangon. Pasca sepeninggal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama, pelayanan pengaduan warga yang biasa terlihat ramai di pendopo Balai Kota setiap paginya hampir tidak dirasakan saat ini. Saya makam agung, saya sudah. Ini, turun saya, Pak. Marah saya kenapa pelayanan, saya sudah mengajukan para Gubernur untuk menjawab surat saya yang terkait pada satu minggu yang lalu terkait putusan pengadilan PHI. Karena di situ di PHI dilibatkan Undang-Undang Gubernur. Maka saya itu mengadukan kepada beliau terkait apa namanya, ketelibatan Undang-Undang Gubernur. Itu, Pak. Maka saya mengajukan keberadaan.